Setelah ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangka Selatan pada Pilkada 2020, KPU Bangka Selatan melakukan pengundian nomor urut pada Pilkada 2020. Secara resmi, pasangan perseorangan Kody Midahri dan Rusliadi meraih nomor urut 1, diikuti oleh pasangan Aditya Rizky Pradana dan Ahmad Damiri di nomor urut 2. Sementara itu pasangan Rina Tarol dan Doni Indra mendapatkan nomor urut 3, sedangkan pasangan Riza, Her David, dan Debbie Jamro mendapatkan nomor urut 4. Ketua KPU Bangka Selatan, Amri menyampaikan setelah mendapatkan nomor urut keempat, pasangan calon tersebut akan melanjutkan tahap selanjutnya, yakni kampanye yang dimulai pada 26 September hingga 5 Oktober 2020. Oleh karena itu, Amri mengatakan hingga 3 hari ke depan seluruh paslon tidak melakukan sosialisasi atau mulai kampanye terlebih dahulu sebelum masuk tahapan kampanye. Sesuai dengan urutan tercabutan umur urut, pasangan Odi Midahri urutan pertama, dan pasangan Aditya Rizky Pradana dan Rizky Pradana, dan disini Rizky Pradana urutan kedua, dan urutan ketiga Rina Tarol dan pasangan Deni Indra, yang nomor 4, yaitu pasangan Reda HGP dan Dedi. Selain itu, mereka akan melaksanakan tahapan yaitu kampanye sampai tanggal 5 Desember 2020. Tidaknya itu, Amri juga menegaskan agar setiap pelaksanaan tahapan pilkada berlangsung, seluruh paslon harus tetap menerapkan protokol er kesehatan demi mencegah penyebaran COVID-19. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.